selamat menikmati yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 tahun menurut palsrigati perimpun dalam perimpun Jawa dikenal banyak sekali perhitungan rezeki dipakai para pemegang rat budaya kejawen mulai dari perhitungan rezeki berdasarkan hari pasaran arah mata angin ataupun menurut hari lahir dalam video ini akan dibahas mengenai perimpun palsrigati yaitu ramalan rezeki berdasarkan pasaran Jawa dimana tertera dalam kitab betal jemur Adam yang adalah peninggalan dari Eyang Raden Adipati dan Merjok dan merupakan patih dari Sultan Hamkubuonok Perhitungan Perhitungan palsrigati merupakan perhitungan rezeki yang dihitung melalui jumlah Neptu Waton dan memiliki pergantian sirklus rezeki selama 6 tahun menyentuh setiap sirklus rezeki digambarkan dengan skala 1 sampai 9 dimana 1 adalah rezeki dan 9 merupakan rezeki tertinggi dengan mengacu pada tabel palsrigati primbon dapat dilihat bagaimanakah kerejegian dari suatu Waton di usia tertentu di usia berapakah mereka akan terburuk dan di usia berapakah juga mereka akan berani dan banyak rejekinya sesuai dengan tabel ini kita akan mencari tahu Neptu dan Waton apasajakah yang akan memiliki kerejegian yang bagus di usia 50 sampai 70 tahun berikut ini adalah 8 Neptu Waton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 tahun sampai 70 tahun menurut palsrigati primbon Neptu Waton yang akan kaya di usia 50 sampai 70 tahun yang pertama adalah Neptu Waton 7 Waton yang memiliki jumlah Neptu 7 hanyalah Waton Selasawagi Waton ini berada di dalam naungan Panditokang Laku dimana memiliki karakter utama senang berpergian jauh Selasawagi tidak akan tahan berdiam di satu tempat untuk waktu lama sehingga tampak sering berpindah-pindah baik dengan tujuan liburan atau rekreasi maupun terkait pekerjaan Mereka juga disebut memiliki sifat sedikit pemalas dan sulit berkomunikasi dengan neptu Waton 7 akan memperoleh salah satu periode emas rezekinya di usia 54 sampai 60 tahun dimana terlihat ada perubahan peningkatan skala rezeki dari angka 2 menjadi angka 5 neptu Waton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun urutan kedua adalah neptu Waton 9 neptu Waton 9 ini meliputi Waton Ningguwagi dan Senenagi neptu Waton 9 memiliki naungan watak lagu seperti sifat angin mereka yang mempunyai momen ini adalah orang yang mudah terbawa pengaruh mereka kurang kuat dalam pendirian akan tetapi mereka adalah orang yang lincah dan kesih dalam bekerja neptu neptu Waton 9 akan mendapatkan salah satu perode emasnya di usia 60 sampai 66 tahun hal itu dapat dilihat pada tabel pal serigati dimana ada peningkatan skala rejeki dari angka 3 menjadi angka neptu Waton yang akan kaya dan banyak rejeki urutan ketiga adalah neptu Waton 10 neptu Waton 10 meliputi Waton minggu lagi selasa pon dan jumat wakil mereka semua ini bendaung di bawah watak pandito membangun tegih mereka yang bendaung di watak pandito membangun tegih merupakan orang yang cerdas dan tidak gampang tersinggung mereka juga senang menasihati orang lain namun kurang bisa menerima saran Waton berneptu 10 ini juga akan menikmati salah satu periode emasnya di usia 54 sampai 60 tahun dimana dapat terlihat pada tabel skala rezeki sangat bagus di dua periode 54 dan 60 yaitu neptu weton yang akan kaya dan banyak rezekinya di usia 50 sampai 70 tahun urutan yang keempat adalah neptu neptu weton 12 neptu weton 12 ini meliputi weton ninggupon senen kliwong selasa paing rabu legi dan kamis wang mereka bernaung dibawah watak lagune kembang dibawah watak lagune kembang mereka adalah orang yang cinta dan naik sehingga sering mengalah kepada orang lain tidak hanya itu mereka pun penurun dan rajin dalam kehidupan sehari-hari weton dengan neptu 12 ini akan menikmati salah satu periode emasnya rezekinya di usia 54 sampai 60 tahun kalau itu dapat terlihat hubungan skala rezeki dari 2 menjadi 5 bahkan di periode berikutnya pun masih akan bertahan dengan skala rezeki 5 neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun urutan ke 6 adalah neptu weton 14 neptu weton 14 ini meliputi weton minggu pai rabukon jumat keliwon dan sabtu lagi mereka bernaung di bawah watak lagune bulan nyumpah seperti layaknya bulan mereka dengan watak ini bisa menjadi seorang pencerah mereka dapat memberikan solusi yang baik dan tepat bagi permasalahan orang lain neptu weton 14 akan mendapatkan salah satu perode emas rezekinya di usia 54 sampai 60 tahun hal hal itu dapat diamati pada tabel pals serigati ada perubahan skala rezeki dari 2 menjadi 5 neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun urutan yang kelima adalah neptu weton 15 neptu weton 15 ini meliputi weton rabuk kliwon kamispon dan jumat bay mereka semua bernaung pada watak lagune geni layaknya sifat api mereka akan memiliki emosi yang mudah tersulut dan agresif mereka tidak suka diperintah karena hatinya cenderung keras dan tegas weton dengan jumlah neptu 15 ini akan mendapatkan salah satu periode emas di usia sekitar 54 sampai 60 tahun terlihat ada peningkatan skala rezeki yang sangat bagus yaitu dari 3 menjadi 6 bahkan sampai di usia 66 tahun akan tetap berkangan di skala ini neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun urutan yang ketujuh adalah neptu weton 16 neptu weton 16 ini meliputi weton rabu paing kamis limon dan sabtu mereka bernaung di bawah watak lakune bumi ya seperti layaknya bumi mereka adalah seorang pengayun yang baik mudah diatur dan lemah lembut namun ketika marah marahnya akan besar neptu weton 16 akan bisa menikmati salah satu masak masaknya ketika berusia 54 sampai 60 tahun hal itu dapat dicermati pada tabel ada peningkatan skala rejeki dari tiga menjadi tingkatan milian neptu weton yang akan kaya dan banyak rejeki di usia 50 sampai 70 tahun yang ke delapan dan sekaligus yang terakhir itu adalah neptu weton neptu weton paling besar ini hanyalah dimiliki oleh weton sabtu paing sabtu paing berada di bawah naungan watak lagune paripurno neptu watak lagune paripurno memiliki karakter seorang yang ekuis dan domina sehingga segala permintaannya sebisa mungkin harus dikabulkan weton sapu paing ini akan menikmati salah satu masa kemasanya ketika berusia 54 sampai 60 tahun dapat dilihat ada peningkatan rejeki dari segi 2 menjadi 5 bahkan setelah itu pun akan tetap bertahan di skala yang sama demikianlah video mengenai weton yang akan kaya dan banyak rejeki di usia 50 sampai 70 tahun menurut pal serigati primon semoga video ini dapat bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua amin ya robbal alami selamat di di